Selamat pagi anak-anak bapak semua Tetap semangat Dan jaga kesehatan Pelajaran kita hari ini Yaitu tentang permainan Bola kecil Minggu yang lalu Kita sudah mempelajari tentang permainan Bola besar yaitu Bola basket Hari ini kita belajar permainan bola kecil Yaitu bulu tangkis Mungkin anak-anak kami Sudah sering Yang namanya mendengar permainan Bulu tangkis bahkan Waktu kelas 8 kita sudah mempelajari Bagaimana teknik dasar Bagaimana sejarah Dan bagaimana cara servis Dalam permainan bulu tangkis Hari ini kita belajar bulu tangkis yang pertama Latihan teknik pukulan Masih ingat waktu kelas 7 Bapak sudah Menjelaskan tentang Servis Servis ada 2 Servis forehand Dan servis backhand Servis forehand itu Ada berbagai macam Dan juga backhand Kita masuk ke Pukulan Ada beberapa macam Pukulan dalam Permainan bulu tangkis Yang pertama adalah Pukulan drop shot Pukulan drop shot adalah Pukulan yang tepat Melampaui jaring Dan langsung jatuh Ke sisi lapangan lawan Pukulan drop shot ini Terdiri dari Beberapa Jenis Yang pertama adalah Pukulan drop shot dari atas Cara memukulnya Dari atas mempunyai posisi memukul Yang hampir sama dengan Pukulan lob Pukulan lob itu adalah Melambung jauh ke atas Atau smash Pukulan drop shot Atau shuttle cook Tidak dipukul secara Keras Kemudian Pukulan drop shot Dari bawah Pukulan ini dilaksanakan Dengan menyeberangkan Bola atau shuttle cook Ke daerah lawan Sedekat mungkin Dengan net Pukulan ini Dilakukan saat Bola atau shuttle cook Berada di bawah badan Kemudian yang berikut adalah Pukulan smash Tentunya anak kami Sudah tahu Apa yang dimaksud Dengan pukulan smash Yaitu pukulan crush Untuk mematikan Permainan lawan Kita lanjut ke Pukulan mendatar Ataupun drive Masih ingat Pernah Bapak jelaskan Apa pukulan drive Apa pukulan drop shot Apa pukulan glove Pukulan drive Adalah pukulan yang dilakukan Dengan menerbangkan Shuttle cook Atau bola Secara mendatar Tujuannya juga ada Tujuan melakukan Pukulan mendatar itu Supaya Lawan Tidak bisa Melakukan Smash Baru berikutnya Adalah Permainan net Atau pukulan net Pukulan dalam Permainan net Merupakan pukulan Yang paling sulit Dilakukan Karena Memerlukan Kecermatan Dan penuh perasaan Pukulan net itu Adalah pukulan Yang menggunakan Perasaan Yang jatuh Bolanya di Dekat net Berikut Nomor Peraturan Permainan Blue Tangkis Di peraturan ini Banyak Peraturannya Mungkin Anak-anak kami Sudah Tahu Semua permainan Pertandingan Mempunyai peraturan Salah satunya Adalah Racket Racket Yang seperti apa Kita pakai Di jaman Milenial Sekarang Secara Tradisional Racket Terbuat dari Kayu Kemudian Berkembang Menjadi Aluminium Logam Yang ringan Lainnya Itu dia Tentang Racket Kemudian Senar Ataupun Tali Mungkin Salah satu Dari bagian Yang paling Diperhatikan Dalam Blue Tangkis Adalah Senarnya Kalau kita Orang-orang Awam Yang tidak Sering Menggunakan Racket Susah kita Mengenalnya Kenapa saya Bilang seperti itu Karena Kita tidak Belum pernah Mengikuti Turnamen Misalnya Turnamen Piala Thomas Piala Ubercup Kita Hanya Sepatas Pengenalan Saja Mungkin Salah satu Dari bagian Yang paling Diperhatikan Itu Kenapa Saya bilang Senarnya Karena Itu Membantu Pemain Pada Saat Melakukan Pukulan Ataupun Smash Itu Sangat Berpengaruh Senar Daripada Racket Kemudian Kuk Atau Bola Kuk Adalah Bola Yang digunakan Dalam Olahraga Blue Tangkis Terbuat Dari Rangkaian Bulu Bulu Angsa Yang disusun Membentuk Kerucut Terbuka Dengan Pangkal Berbentuk Setengah Bola Yang terbuat Dari Gabus Itu Bolanya Kemudian Service Service Apa Yang dimaksud Dengan Service Adalah Permulaan Permainan Service Dilakukan Dari Satu Sisi Lapangan Kiri Atau Kanan Menyilang Menyeberangi Jaring Ke Area Lawan Berikut Adalah Sistem Pindah Bola Ini Termasuk Peraturan Saat Pindah Bola Service Pertama Selalu Dilakukan Oleh Pemain Yang Berada Di Sebelah Kanan Disini Ada Saya Buat Gambar Lapangan Bulu Tangkis Biar Anak-anak Kami Tahu Pada Saat Menjawab Soal-soal Berapakah Panjang Lapangan Sepak Bola Berapakah Lebar Lapangan Bulu Tangkis Berapakah Panjang Lapangan Bulu Tangkis Berapakah Tinggi Net Dan Berapa Lebar Net Supaya Dilihat Juga Bukunya Disesuaikan Dengan PowerPoint Ataupun Modul Yang Saya Buat Saya Buat Ini Kemudian Terakhir Sistem Perhitungan Point Sejak Mei Tahun 2006 Pada Kejuaraan Resmi Seluruh Partai Menggunakan Sistem Perhitungan 3x21 Rally Point Artinya 3 set Dalam Permainan Blue Tangkis Pemenang Adalah Pemain Ataupun Pasangan Yang Telah Memenangkan 2 set Kalau Dulu Siapa Yang Lebih Kuat Siapa Yang Lebih Jaguk Itulah Pemenangnya Berbeda Dengan Permainan Bulu Tangkis Sekarang Setiap Bola Mati Point Bertambah Itulah Yang Dimaksud Dengan Rally Point Jadi Anak Kami Selain Menonton Video Ini Lihat Juga Bukunya Biar Bisa Kamu Cermati Disini Bapak Memberikan Tugas Ada Tiga Yang Pertama Sebutkan Macam Pukulan Blue Tangkis Yang Kedua Tuliskan Tinggi Net Permainan Blue Tangkis Yang Ketiga Tuliskan Peraturan Permainan Blue Tangkis Itu Tadi Sudah Bapak Jelaskan Sekian Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Jangan Lupa Di Kolom Komentar Ditulis Namanya Karena Itu Absen Anak Anak Kami Tetap Jaga Kesehatan Salam Sehat Sekian Dan Terima Kasih